Sejumlah warga melaporkan dugaan investasi bodong ke polisi. Total kerugian mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Perwakilan korban investasi bodong mendatangi Mapores Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka melaporkan penyelenggara investasi bernama Engga Ayunawang yang masih berusia 21 tahun. Warga yang tinggal di desa Ngampel, kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Barang bukti yang disertakan diantaranya pesan di WhatsApp dan bukti transfer ke rekening penyelenggara. Korban mengaku tertarik berinvestasi karena dijanjikan keuntungan 25 persen hanya dalam jangka waktu 10 hari. Namun warga curiga karena sejak Maret penyelenggara investasi tidak dapat dihubungi. Investasi itu sebenarnya untuk investasi itu sebuah apa? Kalau investasi itu kemarin dia nggak pernah mau menjelaskan sama orang-orang. Saya sebagai admin itu menanyai ke dia, mbak duanya dulu apa sih kak itu, buat apa sih kak itu. Terus dia bilang, aku ini lupa kak ini yes, mining ring. Nggak ada, rumahnya kosong, orang tuanya bilangnya nggak tahu, tapi ada geti transfer 50 juta. Lampaknya nilainya berapa? Jangan, 60. Yang paling tinggi sekarang ada 189 juta. Polisi kini masih mendalami berkas laporan korban yang dinilai memiliki total kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.